Yomukupacang-kacang, namu teapangan Yomukupacang-kacang, namu teapangan Yomukupacang-kacang, namu teapangan Terima kasih telah menonton 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 Sebelum ritual pemanggilan arwah Sesaji disiapkan Isinya pisang Bunga Kemenyan Dupa Sisir Rokok Dan kipas Dipimpin oleh seorang pawang boneka dibawa dengan didampingi dua orang wanita Layaknya dayang Disinilah boneka ini akan dirasuki Di sebuah pemakaman Di dusun Gurudo Boneka disandarkan pada pohon Sang pawang bersiap memanggil sosok gaib Tetakan masuk ke tubuh boneka ini Sang punya penuh Bapak tuang Bahasa Terima kasih telah menonton nonton Gangsal. Ini. Ini juga nonton Gangsal. Ini juga isis. Kada disontan angin. Pak Rivasan ini, kalau jalap, kalau jadap, kalau jadap, jadap pulun. Ini makinnya pun isis, ampun. Kalau yang makinnya, jadap. Ini kala. Mereka di Cepang. Ini saya Cepang lalu. Ini sakit. Panas-panas. Lilin dinyalakan. Kemenyan yang dibakar menandai prosesi pemanggilan arwah, dimulai. Pairan adalah pawang Nini Tawong keempat di dusun ini. Kemampuan memanggil sosok gaib diperoleh secara turun-temurun. Sambil membaca mantra sesekali Pairan mencium cincin yang dikenakannya. Pawang. Pawang itu adalah dari turunan. 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 Jadi turunan yang itu menghidap, menghidupkan Nini Tawong itu adalah karena itu turunan. Jadi, kalau dibuat, nggak bisa kan membuatnya bang. Jadi, karena menurut itu, Pak Pairan itu menurut silsilahnya masih ada hubungannya dengan pendiri Nini Tawong. Pencetan Nini Tawong ini. Wangi dupa seakan menyambut kedatangan arwah. Sesekali, Pairan memegang bagian tubuh boneka untuk memastikan sosok gaib telah merasukinya. Ritual pemanggilan arwah tak terbatas waktu, tergantung cepat atau lambatnya sosok gaib merasuki boneka. Kali ini, proses pemanggilan arwah tak lebih dari 30 menit. Boneka Nini Tawong siap dipentaskan. Pertama, Bagaimana? Jika saya ingin merasukkan masyarakat, mereka semua lalu mendapatkan kesehatan. Jangan lalu di sini, tidak perlu. Mereka tidak boleh dasarnya, lima waktu, jam-jam ini. Sekarang kesenian itu, saya tahu apa-apa. Makanya ada kata, Pak. Saya bilang, wah, anak-anak itu mau serik, gini, 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 gini. Wah, saya tahu apa yang saya tahu. Saya pun percaya apa yang saya berbicara. Saya berbicara dengan saya, Karena saya berbicara dengan saya, jika saya berbicara bahwa saya berbicara, saya berbicara dengan saya. Jadi, saya sahaja yang membuat saya berbicara. Saya ada yang merupakan kapasitas. Sebelum dipentaskan, Kelompok kesenian tradisional Nini Tawong Sabto Budoyo ini melakukan gladiresik. Layaknya manusia, boneka ini pun seakan berlatih sebelum pentas. Ada belasan lagu yang dinyanyikan dalam tradisi Nini Tawong khas Dusung Gerudo yang disebut cakepan. Enam lagu diantaranya adalah lagu wajib pembuka kesenian ini. Salah satunya adalah Bagio Bagio yang bermakna menyambut kedatangan seorang putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini, kelompok kesenian Nini Tawong Sabto Budoyo akan pentas di acara kenduri Banyu Udan 2017 yang digelar oleh komunitas Banyu Bening di Dusun Tempur Sari, Sleman, Yogyakarta. Warga sekitar seakan tak mau melewatkan pertunjukan tradisional yang hampir tergerus zaman ini. Mestinya ini menginspirasi kita yang muda untuk berbuat seperti hal yang sama, seperti beliau-beliau ini. Semangatnya, kemudian bagaimana beliau ini tetap, apa itu namanya, kalau kita orang Jawa kita tetap patuh dengan tradisi yang ada. Awalnya saya tidak percaya dengan adanya ini diisi roh gaib, tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, terus saya juga penelitian tentang kesenian Nini Tawong. Saya pernah mencoba memegang keseniannya itu, saya percaya kalau memang itu asli ada arwahnya, karena saya tidak menemukan adanya pola-pola buatan manusia untuk digerakkan keseniannya itu sendiri. Kelompok kesenian tradisional Nini Tawong, Sabdo Budoyo adalah satu dari dua kelompok yang masih mementaskan tarian Nini Tawong di Yogyakarta. Kelompok ini telah memainkan Nini Tawong sejak tahun 1961, jauh sebelum menjadi kelompok yang terorganisir pada tahun 1980. Meski syarat unsur magis, Nini Tawong terus dilestarikan. Sebutan Nini Tawong juga melekat pada salah seorang penari topeng, Didi Nini Tawong. Maestro tari ini populer hingga ke mancanegara dengan membawa unsur tarian tradisional tanah air. Penari bernama lengkap Didi Hadi Prayitno ini telah menari sejak usia 12 tahun. Salah satu maha karyanya adalah bedayan Ardana Resvara. Tarian yang dipopulerkannya mulai tahun 2012 yang menggambarkan keberagaman tari cross-gender di Indonesia. Dalam tarian ini, ia menjadi sosok Ardana Resvara yang tampil separuh laki-laki dan separuh perempuan. Yang saya koreografi itu sudah bermacam-macam. Bisa menggambarkan tentang dualisme di dalam diri manusia. Dua manusia itu punya sisi buruk dan sisi baik. Kemudian punya sisi maskulin dan feminin. Itu pada waktu saya membawakan topeng dua karakter. Yang satu wanita, satu laki-laki. Kemudian yang satu cantik, satu yang huruf. Kemudian persahabatan antara beberapa budaya. Misalnya saya membawakan belakang itu Sumatera, yang depan Kalimantan. Belakang Jawa, yang depan Bali. Jadi bisa mengekspresikan macam-macam. Belakang Indonesia, depan Jepang. Belakang Tiongkok, depan India. Jadi sebenarnya makna Dwi Muka itu sangat-sangat multi. Karena bisa berarti macam-macam seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, Didi terkenal dengan kreasi tari kontemporer Dwi Muka. Dimana ia kerap menari menggunakan dua topeng. Meski topeng yang dikenakannya tak selalu topeng klasik. Namun Didi tetap mempertahankan unsur tradisional dalam tariannya. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap tari topeng menjadi salah satu faktor seni tari ini. Ia terkikis. Kalau yang saya amati adalah wayang topeng. Wayang topeng sekarang saya lihat sudah hampir dikatakan punah. Karena penerusnya sudah jarang, tidak seperti dulu lagi. Saya waktu masih mahasiswa, saya masih bisa melihat pertunjukan topeng dalang namanya. Dimana cerita tentang apa, cerita drama tari tapi menggunakan topeng semuanya. Nah, tarian itu kan sekarang sangat-sangat langka sekali. Kalau pentas pun hanya waktu-waktu tertentu. Memainkan tari topeng bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Didi paham betul bahwa setiap topeng memiliki karakter tersendiri. Bahkan topeng tak bisa digunakan dengan sembarangan saat menari. Memang kalau zaman saya dulu, untuk belajar tari topeng itu memang ada ritualnya mas. Yang sekarang mungkin banyak orang yang tidak melakukan. Ya banyak hal alasannya kan. Mungkin karena tidak percaya, mungkin karena larangan ini dan larangan itu kan gitu kan. Sehingga ya begitulah yang terjadi. Believe or not kok itu. Iya kan? Sadar akan semakin berkurangnya minat penari topeng, baik tradisional maupun kontemporer. Didi berupaya melestarikan kesenean ini dengan membagikan ilmunya. Pria kelahiran 13 November 1954 ini mendirikan sanggar tari di Yogyakarta pada tahun 1980. Lebih dari 100 tarian tradisional dan tarian kreasi baru pernah dimainkan. Jangan lupa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pria berusia 57 tahun ini membuat topeng klasik sejak 1971. Keahlian menciptakan topeng-topeng klasik khas Yogyakarta didapatnya secara turun-temurun dari almarhum sang kakek. Membedakan secara fisik bisa dibedakan dengan bentuk dasar. Jadi kalau khas gaya Yogyakarta itu cenderung oval bentuk dasarnya. Terus lalu bentuk lain seperti Surakarta, Solo itu bentuknya agak mengurucut ke bawah, lebar bagian atasnya, bagian jamangnya. Bagi warga Dusun Ndiro, Bantul, Yogyakarta ini, topeng klasik adalah warisan budaya yang harus dipelihara. Mengingat eksistensi topeng klasik dan tariannya, ini semakin terancam arus modernisasi. Sejarah mencatat, topeng Yogyakarta muncul sekitar abad 19. Topeng ini mengadopsi kesenian wayang kulit. Sebenarnya, tari topeng ini berasal dari tradisi kecil ya. Kalau kita menurut istilahnya redfield di dalam antropologi, itu tradisi di luar istana. Jadi semula itu di dalam kalangan rakyat kecil itu topeng ini mempunyai peran yang sangat penting. Dan pada masa Jawa kuno dulu, itu belum disebut dengan nama topeng, tetapi masih disebut dengan raket atau tabel. Nah, baru nanti abad ke-14 itu baru mulai masuk ke dalam istana Majapahit. Untuk menjaga eksistensi topeng Yogyakarta, banyak kelompok tari topeng bermunculan. Salah satunya adalah kelompok studio tari Banjar Mili, milik Martinus Miroto. Penari topeng kontemporer yang juga berprofesi sebagai dosen pengajar koreografi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini membentuk kelompok tari pada tahun 2001. Dan orang Jepang ngomong, oh masih ini ada hubungan dengan Jawa ini. Spirit Jawa-nya kelihatan. Tetapi kalau di Jogja, nah itu kadang-kadang orang menganggapnya, menganggapnya, wah Miroto Murtad ini, sudah tidak lagi disiplin dengan tari Jawa itu. Nah, ini kan perspektif. Saya sendiri tidak pernah kehilangan kejawaan saya. Dalam kebebasan apapun masih itu kebawah itu. Karena bagi saya, budaya Jawa, nilai-nilai Jawa itu nilai yang bisa saya tawarkan, saya bisa memberikan kontribusi pada dunia. Studio tari Banjar Mili saat ini memiliki delapan penari dan telah menelurkan lima angkatan. Inilah salah satu tarian yang diciptakan oleh Miroto, tari topeng-topeng. Topeng yang digunakan dalam tarian ini bukan topeng klasik, namun topeng kreasi berbahan dasar kertas semen. Topeng-topeng ini adalah simbol karakter manusia. Kalau topeng klasik itu selalu simetris. Lalu kalau topeng yang simetris itu, kemudian kesan yang muncul itu seperti dewa. Sebuah kesempurnaan, keseimbangan. Jadi kalau kita melihat topeng yang klasik itu, rasanya itu seperti, wah ini sebuah kesempurnaan. Tetapi manusia sebenarnya tidak pernah simetris. Kita selalu begitu dicap itu, saya yuk mereto sana. Cuma karena banyak gerak, jadi tidak begitu kelihatan. Setiap gerakan tubuh para penari, harus menyatu dengan ekspresi wajah topeng yang dimainkan. Karena menurut saya, tarian ini sangat unik sekali. Terus sangat-sangat berbeda dari karya-karya topeng-topeng yang lain. Karena saya ditutup untuk dapat bersinkronisasi melalui topeng-topeng. Dengan satu penari, lima topeng, harus bisa menghidupkan topeng itu sangat menarik. Apalagi dengan kedua tangan, kedua kaki. Harus saling bersinkronisasi untuk menghidupkan topeng itu sendiri. Ya, layaknya tarian topeng pada umumnya. Setiap gerakan harus bersinergi dengan topeng-topeng yang dikenakan. Topeng itu kan masing-masing harus dihidupkan, memiliki karakter gitu. Bukan properti. Kalau begini-begini jadi properti. Tapi kalau misalnya hanya gerakannya cukup begini, Nah, lalu lebih. Ya, gerakan-gerakan yang... Jadi, memang harus setiap tangan kiri, tangan kanan itu mesti punya karakter yang beda, mirip seperti dalang ini. Melestarikan tari topeng, baik tradisional maupun kontemporer, kini semakin wajib dilakukan. Lebih dari sekadar memiliki unsur seni, dengan tari topeng, seseorang sekaligus belajar tentang filsafat. Karenanya, diperah dari topeng dalam dunia pendidikan sangat diperlukan. Topeng, sebuah maha karya yang menyimpan misteri. Terlahir dari sejarah lokal, topeng menjadi identitas budaya. Meski menyembunyikan wajah, topeng mampu hidup menyatu dengan gerak tubuh penarinya. Dari sebuah pentas, topeng bercerita tentang kehidupan masa lampau, kepercayaan, dan ritual. Terima kasih telah menonton!